Terima kasih. Menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. KPK riwayat mungkin, bagaimana riwayat KPK? Saya mau bertanya ke mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK yang sudah 17 tahun bekerja di KPK baru pensiun minggu lalu, tetapi sekarang statusnya dinonaktifkan karena tidak memenuhi syarat, karena disebut tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Saya ingin Anda menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pimpinan KPK Nurul Gufron? Yang pertama, saya lihat Pimpinan KPK tidak paham terkait dengan sistem rekrutmen ini. Ada kemungkinan juga Pimpinan KPK itu dikibulin sama BKN dan kemungkinan juga BKN dikendalikan oleh orang lain. Kenapa? Yang pertama, harusnya sistem rekrutmen seperti ini, dari awal itu melibatkan kesekjenan KPK dalam konteks menyepakati metodologi, jenis pertanyaan, dan tujuan dari assessment. Dan itu tidak dilakukan? Dan itu tidak dilakukan. Jadi ini tidak paham, saya lihat Pak Gufron pun tidak paham terkait dengan apa yang harus dilakukan. Hanya user tadi katanya? Ya saya lihat tidak paham, beliau itu tidak paham apa yang harus dikendalikan, apa yang harus dimonitoring, apa yang harus di evaluasi. Yang kedua, saya juga curiga dengan Kang Bima Haria, karena saya sudah riset terkait dengan tes psikometri ini. Tes psikometri ini kalau kita... Untuk pemirsa Kang Bima Haria ini adalah kepala BKN? Kepala BKN. Saya itu asesor juga. Saya asesor kompetensi. Ada dua elemen utama, sebetulnya empat. Terkait keasilan dokumen, terkait dengan validitas, terkait dengan terkini dokumen. Tapi yang paling penting adalah validitas dan rehabiliti. Nah, tes psikometri itu maksimal, itu menurut standar internasional, bisa dipercaya itu hanya 65 persen. Bisa dibayangkan Mbak Nana, dengan tingkat akurasi, dengan tingkat rehabiliti yang hanya 65 persen, saya bersama 51 orang itu sudah difonis seperti teroris, seperti pasukan separatis. Bisa dibayangkan kejamnya, tidak mengertinya, atau ini kalau sengaja ini kejam. Tapi kalau rela dikendalikan orang lain, BKN harusnya diberi sanksi. Anda dua kali menyebut dikendalikan orang lain, siapa yang mengendalikan ini? Ini kan sepublik tahu ini, di awal-awal setelah proses seleksi selesai, ketua BKN menyatakan tidak tahu pertanyaannya. Pak Cahyokumolo, Menpan juga menyatakan tidak tahu pertanyaannya. Pimpinan KPK juga menyatakan tidak tahu pertanyaannya. Peserta tes bertanya terhadap opancara, tidak ngaku siapa dia. Tidak ada yang ngaku. Asalnya dari mana, jabatannya apa, tujuan tes apa, tidak dijawab itu. Jadi kita itu seperti berhadapan dengan hantu. Terus terang ini sangat kejam ini. Pak Nurul Gufron, silakan ditanggapi Pak. Kalau dikatakan pimpinan KPK tidak tahu materinya, tidak tahu metodenya, iya. Jadi karena kami tidak memiliki kompetensi untuk mengakses, kemudian kami bekerjasama dengan BKN. Maka kemudian BKN yang membentuk tim untuk melakukan asesmen tersebut. Dan kami, karena ketidaktahuan itu, tetapi kami landasi dengan prosedur yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka kami melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan hasilnya, kami juga untuk mencermati sebagaimana disampaikan Pak Koko, apakah valid atau tidak, kami tidak memiliki kompetensi dan karenanya kami menerima hasil dari BKN. Dan kemudian, tetapi tidak berarti ketika kami menerima kemudian kami nerima bongkoan saja, maka kemudian sekali lagi, berdasarkan arahan Presiden tersebut, kami kemudian melakukan upaya-upaya untuk menafsir ulang. Apakah kemudian itu mutlak ataukah masih memungkinkan untuk kemudian diperjuangkan. Nah, itu yang kami kemudian lakukan pada kemarin ya, hari Selasa kemarin tanggal 25, meminta agar kemudian apakah ini benar-benar sudah dianggap mutlak, apakah masih bisa dibina. Dan hasilnya tadi itu, 51 sudah merah, walaupun Anda juga tidak tahu merahnya itu karena apa. Tapi yang jelas penilaian merah itu disebutkan kejam. Karena sudah memponis dan tidak jelas nih, Anda tidak melihat bagaimana tanggapan Anda soal itu kejam. Karena kan sudah seolah-olah menstigma nih, menstigma Bang Novel, menstigma Pak Koko, menstigma penyidik KPK yang lain, pegawai KPK yang lain. Adakah tanggung jawab Anda sebagai pimpinan soal hal itu? Secara kemanusiaan, saya dengan Mas Koko, dengan Mas Novel, dengan teman-teman semua yang saya kenal, Mas Giri, Mbak Nova, saya kenal baik dengan mereka. Sekali lagi, secara kemanusiaan, saya memahami dan turut empati kepada beliau-beliau itu. Tetapi sebagai pelaksana peraturan penundangan, ya mohon maaf, kami tidak bisa berbuat lain. Apa yang kami lakukan itu secara normatif itu ada landasan hukumnya. Bahwa kemudian yang disampaikan Pak Koko perlu diterah ulang, apakah valid alat ukurnya dan lain-lain, itu hal lain yang silahkan Pak Koko dan teman-teman itu membuktikan. Bagaimana Pak Koko? Saya sangat sedih ya, terserang saya sangat sedih sekali mendengarkan penjelasan dari Pak Gufron. Yang pertama gini, prosedur yang paling basic terkait assessment itu, metodologi jenis pertanyaan dan lain-lain harus dikonsultasikan dengan user. Usernya siapa? Keseksenan KPK. Dan itu dilewati oleh pimpinan. Yang kedua, tolong Pak Gufron dicek, peraturan KPK tentang assessment itu ada kewajiban untuk melakukan 6 jenis pekerjaan. Mulai dari tes tertulis, mulai bikin IC, mulai melakukan FGD, mempersentasikan tulisan, dan lain-lain. Dan itu ditabrak semua karena diserahkan oleh BKN hanya dengan metode 3 cara. Tertulis, IC, dan wawancara. Jadi dari prosedur ditabrak, assessment dari awal, gak pernah dikonsultasikan dengan user dalam hal ini KPK yang dibekali oleh sekjen. Dan gini, Pak Gufron harus paham juga, KPK itu lembaga non-struktural. Lembaga non-struktural itu penanggung jawab pegawai ada di kesekjenan, bukan di pimpinan. Ini semua tanggung jawab sekjen itu dilewati. Saya khawatir, terus terang disini saya nyatakan, Pak Gufron itu diperalat oleh ketua. Yang Pak Gufron sendiri gak paham. Itu berbahaya, Pak. Jadi Bapak harus pelajari secara detail aturan internal. Karena kalau mereka tidak ada berusaha untuk menyerang internal KPK, Pak Gufron harus mempertahankan. Saya sedih terus terang mendengar pernyataan Pak Gufron. Karena tidak paham, kalau tidak paham bagaimana bisa melakukan monitoring evaluasi. Kita akan lanjutkan. Pak Gufron, saya ingin Anda menjawab itu setelah pariwara. Apakah Anda dan pimpinan KPK yang lainnya diperalat oleh ketua KPK, Firli Bahurli? Jawabannya setelah pariwara, saya tunggu. Tetap di sini. Terima kasih.